Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 15 Juni 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada pagi hari ada 7 wilayah yang akan diguyur hujan ringan. Di antaranya Tuban, Sumenep, Sidoarjo, Sampang, Pamekasan, Gresik, dan Bangkalan. Sementara daerah lainnya akan cerah hingga berawan. Hujan petir mulai turun pada siang hari di 11 daerah, termasuk Bondowoso, Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Lumajang, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tuban. Sedangkan hujan sedang akan melanda daerah Bangkalan, Gresik, Kota Madiun, dan Lamongan. Mayoritas daerah lainnya pun akan diguyur hujan ringan. Pada malam hari hujan ringan masih turun di wilayah Tulungagung, Trenggalek, Sumenep, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Lumajang, Kota Madiun, dan Kabupaten Madiun. Lalu pada dini hari sisa 4 daerah saja yang masih mengalami hujan ringan. Di antaranya Bangkalan, Gresik, Pamekasan, dan Sampang. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan turun hujan sepanjang pagi hingga siang hari. Pada malam hari, langit Kota Pahlawan akan berawan dan pada dini hari akan kembali turun hujan ringan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelempaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 15 Juni 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.